Intro Politisi senior Pantai Golkar Rampung Haji Toneka Cangra akhirnya memantapkan diri maju dalam pilkada di Kabupaten Rampung Selatan. Tak tanggung-tanggung, Laisen Officer atau WIROU, Haji Beni H.M. Mansur yang merupakan adik kandung Haji Toneka Cangra hadir dan mengambil berkas bakal percalonan Bupati Rampung Selatan ketiga partai sekaligus yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Kabupaten Rampung Selatan. Diketahui pada saat daptaran penjaringan calon kepala daerah di kantor impi di Partai Amanat Nasional, Rombongan diterima langsung oleh Ketua Tim Penjaringan, Jainela Bidin, dan Sekretaris Menteri Setiawan. Dan pedamparan di Partai Kebangkitan Bangsa diterima langsung oleh Ketua Tim Desmilkada, Heri Priyantoro, dan Ismail. Pemilihan di kantor pantai Amanat Nasional Demokrat atau Nasdem Kabupaten Rampung Selatan, Rombongan diterima langsung oleh Ketua Tim Penjaringan, yaitu Yudi Jaralda dan Sekretaris Hastur Saing. Saat di bawah carawak media, Haji Beni Haimansur mengatakan, kehadirannya di kantor pantai kami dan Nasdem dalam rangka silatuh hati dan berdiskusi terkait menjadikan calon kepala daerah yang saat ini sedang diraksanakan oleh masing-masing partai politik. Kemudian kenapa Bang Tony di Lampung Selatan, pertama memang panggilan jiwa. Karena beliau juga sudah lima kali berturut-turut menjadi anggota DPR di Lampung Selatan. Kemudian beliau melihat potensi ya, potensi di Lampung Selatan itu sebaik. Mulai dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian geografis, pertanian, ada perikanan laut, perikanan darat, dan para wisata. Ada dua bandara ya, satu bandara, satu pelabuhan. Kemudian juga beliau melihat potensi cukup baik, apalagi kalau dikelola dengan baik, sebagai ujung tombak Sumatera ini, ini akan bisa lebih baik. Karena dalam kemungkinan menurut Bang Tony, ini bisa menjadi, apa ya, pariwisata bisa Bali sama Lampung, bisa kalah sebenarnya kalau dikelola kampung. Tak hanya di tiga pantai tersebut, DPR juga menegaskan akan berikut di perjaringan dan mengambil berkah calon ke para daerah di sebuah pantai politik di Kepulauan Lampung Selatan. Yang optimis dan percaya, pada terkadar Kepulauan Lampung Selatan 2020 berdatang, Kaudi Eka Cakra akan terpilih dan beraih kemenangan, serta menjadi pemimpin yang disertai oleh masyarakat. Kepulauan Lampung Selatan Sekarang, Bang Tony untuk mencalonkan diri. Kami support dan kami dukung. Karena menurut kami juga, Bang Tony punya kapasitas. Dan tahu betul wilayah Lampung Selatan. Tahu betul dan memang Lampung Selatan butuh dipimpin orang yang punya, apa ya, pemikiran yang baik dan inovasi dan visioner lah ya. Kita bilang, kalau kami keluarga melihat, Bang Tony pas dan cocok. Bang, dari Golkar sendiri kan sudah ada satu nama kemarin, Bang. Itu Haji Hibni. Nah, saat ini kan Bang Tony juga mencalonkan diri sebagai balon bupati gitu. Nah, ke depan nanti di dalam internal Golkar sendiri bakalan timbul ada perpecahan atau gimana, Bang? Kalau kita di Golkar tetap penjaringan terbuka, nanti kan ada beberapa pointer-pointer ya. Ada survei, ada kemampuan iklimitas, kemudian sebagainya. Jadi enggak, enggak ada penjaringan. Dan Bang Tony juga kan, semua nanti partai politik yang membuka penjaringan bisa dimasuk. Artinya bisa dipastikan tidak ada kebencian kubu-kubu. Oh, enggak ada. Kalau di Golkar enggak ada. Karena saya paham juga di Golkar, saya di Golkar juga. Saya juga ketua harian tim penjaringan kota Bandar Lampung. Jadi paham kalau di Golkar. Dari Kabupaten Lampung, Selatan, Provinsi Lampung, Ledy Hidayat, Hermansah, Nampor Ketutu DTP Indonesia.